Dulu di salah satu daerah di Jawa Bapak Ibu, saya pernah ngisi kajian Bapak Ibu Dan kajian itu saya isi di tempat, mohon maaf, mohon maaf, cicitnya PKI Selesai pengajian Bapak Ibu, apa kata mereka? Kalau tidak mau mati jangan isi di sini Bilang sama Ustaz itu jangan ngisi di sini lagi Ternyata setelah kita telusuri itu cicitnya PKI Dan masjid itu mereka bangun, yang membangun siapa? Anak daripada PKI Sabar, untuk, untuk Kan lumayan Bapak Ibu Lumayan apa? Lumayan ketakutan kita dibuat ya Bapak Ibu Ternyata satu kampung itu Mohon maaf, cicit, cicit, pe Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiradzhi hadana lihada Wa ma kunna linahtariya lawla an hadana Allah Ashhadu an la ilaha ilallah Wohadahu la sharika lah Wa ashhadu adna Muhammadan abuduhu Wa rasuluh la nabiya ba'du Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadat nabiya al-kariyib Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala muhammad fil ala alamin Idnaka hamidun majid Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalak minha zawjah Wa batta minhuma rijalan kathira Wa nisa'ah Wa attaqu allaha Alladhi tasa'aluna bihi wal arham Idnallaha kada alaykum raqibah Wa qala Allah ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha Wa qulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulah Faqad fa'aza fawzan azimah Puji syukur kehadirat Allah Taslimpahan rahmat dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alami Bersalawat kepada nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi muhammad fil alamina idnaka hamidun majid Bapak ibu sekalian yang berbahagia Mudah-mudahan Allah limpahkan Rahmat dan karunianya kepada kita Serta keberkahannya Mudah-mudahan Allah jadikan kita Orang-orang yang taat kepadanya Istiqamah dalam kebaikan Husnul khatimah Anak-anak yang salih dan salihah Keluarga yang sakinah Mawadda wa rahmah Yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Amin ya Rabbal Baik bapak ibu sekalian yang berbahagia Malam ini agak nampak beda Ini ramai gara-gara PKI Itu gara-gara Nah itulah pokoknya Saya taklah berani sebutkan yang lain Apa betul gara-gara PKI Mudah-mudahan gara-gara PKI Jadi bapak ibu sekalian yang berbahagia Malam hari ini judul kita tentang PKI Kenapa saya coba mengangkat Kasus PKI ini Kita coba ingin angkat dua hal Tiga sama permasalahan PKI Yang pertama yang ingin kita angkat adalah Ideologi komunisme Atau ideologi komunis Yang kedua Pengkhianatan Bagaimana Islam memandang pengkhianatan itu Karena ini adalah karakter Yang harus kita pelajari Dan harus kita kasih tahu Yang ketiga Nanti terkait Tanggal-tanggal penting Yang terjadi Selama masa Keberadaan komunis Atau lebih tepatnya Partai Komunis Indonesia 1926 Mereka terbenam Muncul lagi 1945 Akhir Dan kemudian mulai bergeriliah 1948 Kasus Madiun Nampak 1946 Mulai nampak Kasus Madiun 1948 Sampai 1965 Kejadian yang paling kita kenang Sebagai G30 SPKI Yang kelak Pada tahun-tahun berikutnya Akan berubah nama menjadi Tapi tak jadi Berubah nama menjadi G30S Saja S-nya itu saja Tidak ada PKI-nya lagi Nanti Banyak hal yang menjadi Indikasi kebangkitan PKI Atau kebangkitan Partai Komunis Indonesia Baik Yang pertama Saya ingin coba angkat Ideologi komunisme Terlebih dahulu Bapak-Ibu Di belahan dunia ini Saya ingin sedikit Mengajak Bapak-Ibu Agak sedikit jauh Menelusuri masa Namanya Kalmax Atau lebih tepatnya Punya satu sekte Atau pendirian Yang disebut dengan Maksisme Ini Bapak-Ibu Dah faham Mesti dah Mencoba untuk memahami pun Terserahlah pokoknya Artinya lebih dikenal Dengan sosialisme Teori Leninisme Leninisme Dan beberapa Teori yang lain Di belakangnya Ada isma Ingat Bapak-Ibu Yang di belakangnya Ada isma Bahkan Dalam riwayat yang lain Nabi berkata itu Yang mengikuti Sunnahku selamat Yang tak mengikuti Sunnahku Tak selamat Ada kelompok Yang mengajak Kepada sunnah Nabi Ada kelompok Yang mengajak Kepada kesesatan Yang berbau-bau Isma Kita sampaikan Di sini Kita sepakati Bersama Yang berbau-bau Isma Menyesatkan Liberalisme Menyesatkan Pluralisme Apa tak lagi Sekulerisme Tambah Menyesatkan Feminisme Sama Gerakan Kewanitaan Feminisme Ibu-ibu Tidak usah ikut Itu gerakan Kewanitaan Yang menyesatkan Terima tak terima Wajib kita terima Rasionalisme Sama Kelompok Yang mengangkat Akal Materialisme Sama Konglomerasi Sekarang Ada namanya Komunisme Ini jauh Lebih Berbahaya Tapi Kalau dibandingkan Dengan khawarij Tak berbahaya Betul Tapi Tak berbahayanya Komunisme Begitulah modelnya Hampir semua Negara Di muka bumi ini Ketika Diinjak oleh Partai Komunis Baik Uni Soviet Ataupun Cina Mesti Keadaannya Bapak Ibu Tinggal tengok saja Bagaimana keadaannya Kita ambil Contoh Singapura Dah Bapak Ibu Tengok sendiri kan Orang Melayu pun Bisa tak punya tempat Nanti Bapak Ibu Sebenarnya Bukan hanya Permasalahan sosial Nanti kita angkat Permasalahan yang Paling penting Yang paling mendalam Dan itu Keterkaitan Sampai hari ini Nah diantara Sekian banyak Ini adalah Isma-Isma Yang menyesatkan Isma-Isma Yang menyesatkan Termasuk Permasalahan Kolonialisme Bapak Ibu Bapak Ibu Masih ingat ya Kolonialisme Yang tua-tua Kalau yang muda-muda Mesti Lupa-lupa ingat Entah lupa-lupa ingat Atau memang tak ingat Nah nanti kita bahas Pada tahun 1900 1968 Sampai 1968 Sampai 1998 Nanti pada masa itu Setelah itu Atau setelah Reformasi Orde baru Bapak Ibu akan Melihat kasus Dan kejadian Yang nyata Sampai hari ini Itu yang Akan kita terima Sampai Kelak mereka Tetap berkuasa Kecuali Mereka sudah Tidak berkuasa Baik Kita masuk Ideologi Daripada Komunisme Komunisme itu Punya cita-cita Satu saja Cita-citanya Bapak Ibu Ideologi Komunis Atau Komunisme Punya cita-cita Satu Memakmurkan Rakyat Bagus Atau Bagus Itu yang Kita cari Bapak Ibu Pertanyaannya Betulkah Begitu Ya Tujuannya Adalah Memakmurkan Masjid Memakmurkan Masyarakat Atau Memakmurkan Rakyat Menghilangkan Agama Ideologi Yang kedua Daripada Komunisme Anti Tuhan Anti Agama Yang pertama Anti Tuhan Yang kedua Anti Agama Dengan Bahasa Apa bahasanya Memakmurkan Masyarakat Maka salah satu Di antara gerakan Mereka adalah Ideologi Mohon maaf Jangan ada yang tersinggung Ideologi Buruh Tahu Bapak Ibu Buruh Jadi nanti Mereka bertujuan Ingin Membangun Semangat Kesejahteraan Kepada Kaum Buruh Tapi Ternyata Isu Di baliknya Ada udang Di balik Udang Karena Kalau di balik Batu orang Tak mau makan Tapi di balik Udang ada Ternyata Apa isunya Adalah Agama Dan ini Sejalan Dengan Satu Kelompok Yang Mengusung Yang disebut Dengan Sepulerisme Penjauhan Penjauhan Nilai Agama Daripada Kehidupan Umat Manusia Baik Politik Pendidikan Dan lain Sebagainya Dan ada Kaitannya Dengan Kelompok Yang lain Ada Karena Kelompok Kelompok Yang lain Yang akan Mengusung Dan Membelah Kita Ambil Contoh Liberalisme Kelompok Liberal Inilah Kelak Yang akan Mendukung Kelompok Partai Komunis Sekalipun Pada Riwayat Yang lain Mereka Menolak Tapi pada Hakikatnya Mereka Tidak Menolak Tapi Mendukung Karena Mereka Sama-sama Punya Ide Sama-sama Punya Misi Misi Adalah Melepaskan Diri Daripada Agama Sampai Di sini Paham Baik Prediksi Max Maxis Atau Kal Max Seutuhnya Tidak Salah Sampai Hampir Setengah Di Dunia Ini Itu Semuanya Mendukung Gerakan Max Sosialisme Dan Begitu Juga Sistemnya Kapitalisme Pada Akhirnya Kapitalisme Kemudian Pada Akhirnya Mereka Meniadakan Tuhan Sejalan Dengan Komunisme Artinya Apa Komunisme Punya Ideologi Satu Saja Ateis Sampai Satu Negara Itu Irlandia Ada Seorang Peneliti Mengatakan Begini Kata Peneliti Tersebut Semakin Ateis Satu Negara Maka Semakin Sejahtera Jadi Bapak Ibu Kita Disuruh Ateis Baru Kita Sejahtera Kalau Kita Tak Ateis Sampai Kapan Pun Kita Tidak Sejahtera Nah Tujuan Mereka Untuk Membuat Kita Menjadi Orang Yang Menghilangkan Agama Sehingga Kesejahteraan Itu Naik Sampai Disini Faham Baik Itu Ideologi Daripada Komunisme Artinya Apa yang Diserang Sama Mereka Itu Bukan Hanya Sekedar Ekonomi Politik Dan Lain Sebagainya Ataupun Budaya Tapi Lebih Tepatnya Bagaimana Mereka Menyerang Agama Kita Ambil Contoh Kalau Yang Diserangnya Adalah Politik Mengapa Mereka Membunuh Para Kiai Mengapa Mereka Membunuh Para Kiai Di Madiun Kemudian Di Jawa Timur Banyak Para Kiai Kiai Yang Dibunuh Para Santri Dimutilasi Artinya Apa Secara Kemanusiaan Dalam Diri Mereka Sudah Tidak Tidak Kenapa Kau Kita Katakan Tidak Ada Mereka Membunuh Manusia Selayaknya Seperti Membunuh Binatang Yang Mereka Bunuh Itu Siapa Manusia Tapi Di Mata Mereka Seperti Binatang Artinya Tidak Ada Rasa Kasian Sama Halnya Seperti Orang Membunuh Kambing Tak Punya Rasa Kau kan Aku Mau Makan Begitulah Bahasa Kalau Kambing Oke Coba Bapak Ibu Bayangkan Di dalam Al-Quran Disandingkan Karakter Manusia Dengan Manusia Di dalam Al-Quran Disandingkan Oleh Allah Dalam Tujuh Bentuk Binatang Satu Anjing Yang Kedua Apa Lagi Bapak Ibu Seperti Binatang Ternak Yang Ketiga Kera Laba Laba Dan Lain Sebagainya Ada Tujuh Karakter Di antara Tujuh Karakter Yang Paling Berbahaya Ada Dua Satu Kera Satu Lagi Guguk Tadi Tersebut Tapi Agak Saya ulang Sikit Guguk Kenapa Karakternya Begitu Kalau Guguk Itu Ibaratkan Seperti Manusia Cinta Terhadap Dunia Kalau Kera Itu Manusia Rakus Sehingga Dalam Diri Mereka Tak Ada Lagi Tapi Ada Karakter Yang Ketiga Seperti Mohon Maaf Babi Karakter Dia Seperti Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Tujuh Karakter Manusia Seperti Binata Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Itu Manusia Itu Karakter Manusia Maka Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Kalau Kita Melihat Hari Ini Itu Banyak Manusia Manusia Mohon Maaf Jangan Tersinggung Kalau Yang Tersinggung Cepat Tobat Artinya Apa Banyak Sekali Manusia Manusia Yang Mohon Maaf Mereka Bersifat Seperti Itu Ada Yang Rakus Demi Jabatan Kekuasaan Mereka Rakus Pokoknya Apapun Mereka Lakukan Sama Komunisme Itu Untuk Mendapatkan Kesejahteraan Dengan Dalih Agama Tadi Atau Sebaliknya Mereka Akan Melakukan Apapun Caranya Untuk Mendapatkan Keinginan Mereka Ideologi Mereka Baik Politik Budaya Dan Lain Sebagainya Termasuk Pada Hakikat Akhirnya Adalah Agama Bagaimana Kita Semua Ini Dibuat Jauh Daripada Agama Kalau Kita Semua Atais Mereka Akan Katakan Apa Kata Mereka Semakin Sejahtera Semakin Tinggi Tingkat Atais Semua Satu Negara Maka Akan Semakin Sejahtera Pertanyaannya Kita Relah Kalau Kita Dibuat Atais Yang Jawab Sikit Cuma Coba Bayangkan Cuma Orang Orang Hari Ini Sudah Mulai Tertipu Kenapa Tertipu Mereka Anggap Itu Tidak Berbahaya Betul Karena Itu Pernyataan Daripada Tokoh Pada Masa Dahulu 1999 Muncul Pernyataan Tokoh Apa Kata Para Tokoh Mereka Mengatakan Bahwa Komunisme Ataupun PKI Di Indonesia Sudah Finis Buya Hamka Mengatakan Dalam Tulisannya Kata Buya Hamka Komunisme Itu Atau Partai Komunis Itu Mereka Yang mereka Serang Adalah Agama Kalau Masalah Ekonomi Tidak Ada Masalah Sebenarnya Bapak Ibu Bayangkan Ketika China Berantem Dengan Amerika Baru Baru Ini Ya Mungkin Beberapa Tahun Yang Lalu China Berantem Dengan Amerika Kita Ikut Kena Imbas Tidak Kena Coba Bayangkan Ketika China Diancam Oleh Amerika Jawabannya Sederhana Silahkan Kalian Tinggikan Pajak Itu Tidak Ada Masalah Kalian Tutup Proyek Proyek Besar Untuk Kami Tidak Ada Masalah Tapi Barang Barang Produk Produk Yang Kecil Kami Masuk Mau Tinggi Sekalipun Kami Tantang Coba Bayangkan Itu China Sampai China Mengatakan Mewajibkan Kepada Warga China Anak Anak Muda Itu Wajib Bagi Mereka Untuk Berwira Usaha Bayangkan 0,0 Sekian Persen Kalau Di Indonesia Berapa Persen Bunga Lima Ini Bukan Lima 0,0 Sekian Persen Mau Tidak Kalau Mau Datang Barang Bondok Ke China Sekarang Coba Bayangkan Saking Seriusnya Mereka Di Indonesia Mohon maaf Kita buka Di Indonesia China Dilarang Masuk Sebagai Pejabat Oleh Siapa Soeharto Nggak Boleh Jadi PNS Diberikan Ruang Oleh Soeharto Untuk Apa Mereka Berbisnis Hari Ini Yang Megang Ekonomi Siapa Jangankan Sembilan Eh Jangankan 29 Sembilan Ada yang Mengatakan 29 29 Termasuk Para Pejabat Kata Isadudin Nursi 29 Termasuk Pejabat Dan Partai Politik Tapi Hari Ini Sembilan Orang Itu Lebih Kuat Daripada Jutaan Manusia Yang Ada Di Indonesia Itu Yang Megang Semua Dari Mana Dasarnya Dari Mereka Tidak Dibelikan Ruang Tapi Semua Berwira Usaha Akhirnya Sembilan Orang Itu Yang Pegang Dilarang Merokok Yang Punya Siapa Jarum Siapa Yang Punya Yang Rokok Siapa Umat Muslim Yang Rokok Kami Kalo Tak Merokok Puyang Otak Kami Betul Puyang Otak Tapi Lebih Puyang Kami Kenapa Begitu Kami Harus Berhadapan Dengan Orang Yang Mohon Maaf Merusak Kita Secara Mental Merusak Kita Secara Agama Merusak Kita Secara Ekonomi Coba Bapak Ibu Bayangkan Coba Berfikir Kalau Seandainya Kita Mau Maaf Berhenti Merokok Semua Yang Suka Merokok Kira Kira Bangkrut Bangkrut Tapi Mohon Maaf Pekerja Kita Bangkrut Juga Itu Urusan Pemerintah Yang Harus Berfikir Tentang Itu Tapi Keselamatan Kita Jauh Lebih Tinggi Artinya Apa Hari Ini Mohon Maaf Sekalipun Tidak Ditutup Pabrik Pabrik Rokok Jadi Hutang Kita Berapa Banyak Berapa Banyak Hutang Kita Hari Ini Bahkan Setiap Bayi Yang Lahir Menanggung Hutang Satu Singapura Sudah Tidak Punya Tempat Apalagi Kita Hari Ini Bapak Ibu Bekerjasama Dengan Mereka Bekerjasama Dengan Mereka Bahkan Dulu Ada Tawaran Proyek Yang Lain Datang Dari Jepang Yang Dipilih Dari Cina Kenapa Lebih Mahal Yang Dipilih Lebih Mahalnya Pertanyaannya Adalah Ada Apa Kok Maunya Lebih Mahal Dan Mohon Maaf Kalau Dibandingkan Dengan Produknya Jauh Lebih Bagus Yang Punya Jepang Kenapa Yang Ambil Cina Ada Masalah Ada Apa Masalahnya Kita Punya Hutang Apa Hutang Kita Banyak Itu Yang Kedua Apa Ingin Kemudian Membangkitkan Masalah Masalah Yang Dahulu Pernah Terjadi Apa Itu G30S PKI Sampai Disini Paham Itu Poin Ideologi Itu Poin Daripada Ideologi Komunismo Berarti Kita Harus Hati Hati Apa Tidak Yang Harus Kita Hati Hati Bapak Ibu Akidah Akidah Mereka Serang Kita Dari Berbagai Lini Mohon Maaf Pendidikan Agama Kemudian Apalagi Semua Mereka Serang Kita Kalau Tak Punya Akidah Kalau Tak Punya Iman Habis Kita Rusak Kita Dihabis Oleh Mereka Mereka Punya Biaya Mereka Punya Dana Apapun Mereka Bisa Buat Tapi Sementara Kita Sudah Akidah Lemah Duit Tak Punya Ekonomi Tak Kuat Budaya Untuk Pendidikan Lemah Habis Kita Makanya Mohon Maaf Bapak Ibu Kita Hari Ini Termasuk Orang Yang Mohon Maaf Indonesia Termasuk Tingkat Baca Yang Paling Rendah Di Dunia Bukan Dimana Mana Di Dunia Itu Terendah Secara Tingkat Membacanya Baik Itu Yang Kedua Kita Masuk Poin Yang Kedua Pengkhianatan Dalam Islam Tentang Khyanat Khyanat Oleh Para Ulama Disebutkan Masuk Dalam Dosa Besar Imam Zahabi Dalam Kitab Al-Kabair Mengatakan Al-Khyanat Itu Dosa Besar Sekarang Pertanyaannya Apakah Orang-orang Komunis Itu Beragamakan Islam Sebagian Mereka Beragama Islam Izharul Islam Wa Ibtalul Kufri Munafik Mereka Tunjukkan Keislaman Mereka Tapi Mereka Sembunyikan Bukan Permasalahan Pembantaian General Bukan Permasalahan Pembantaian Apa Permasalahannya Bagaimana Mereka Memasukkan Agama Agar Orang-orang Itu Sadar Bahwa Agama Itu Merusak Dan Itu Pernyataan Max Apa Kata Max Orang Yang Beragama Itu Orang Yang Kecanduan Apakah Kata Seorang Profesor Di Indonesia Agama Itu Adalah Musuh Negara Bapak Ibu Bisa Dipahami Artinya Apa Masuk Pada Poin Selanjutnya Yang ketiga Ada Indikasi Kebangkitan PKI Dari Tahun 2015 Kita Urut Bapak Ibu Dari Tahun 2015 Ada Indikasi Kebangkitan PKI Partai Komunis Indonesia Yang Pertama Saya Mengutip Ceramah Habib Rizik Dalam Simposium Resmi Pada Tahun 2016 Disampaikan Oleh Beliau Disitu Yang Pertama Bapak Ibu Pencabutan Ada Keinginan Pencabutan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Pertanyaannya Adalah Itu Tentang Apa Buka Bapak Ibu Di Google Tentang Apa Tentang Pembubaran PKI Tentang Apa Tentang Pengkhianatan PKI Kalau Ini Dicabut Apakah Diberikan Ruang Sama Mereka 1999 1999 Apa Yang Terjadi Ruang Bagi Mereka Ada Ruang Bagi Mereka Ada Setiap Anak PKI Boleh Ikut Anggota Dewan Boleh Jadi Pejabat Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Saya Bawa Buku Resmi Bukunya Jelas Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Buku Ini Langsung Dikeluarkan Sekret Sekret Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Di Jakarta Ini Buku Tidak Diperjual Belikan Tapi Kebetulan Saya Dapat Dari Guru Saya Sedang Membahas Itu Waktu Itu Saya Minta Di Dalam Buku Ini Disampaikan Bapak Ibu Termasuk Permasalahan Undang Undang Dan TAP MPRS Dan TAP MPRI Itu Disampaikan Tidak Memberikan Ruang Kepada Anak Anak PKI Ketika Kita Tidak Memberikan Ruang Kepada Anak PKI Katakan Apa Ketanya Yang Kami Lakukan Adalah Pencabutan Terhadap Hak-hak Mereka Tadi Agar Terjadinya Penyamarataan Salah Satu Slogan Daripada Komunis Sama Rasa Sama Rata Itu Slogan Siapa Revolusi Mental Itu Slogan Siapa 1950 Itu Slogan Itu Sudah Disampaikan Ini Kemudian Menjadi Persoalan Kita Mohon maaf Kurikulum Kita Setiap Hari Setiap Tahun Berubah Tergantung Para Pemimpin Setiap Pemimpin Merubah Kurikulum Setiap Yang Naik Menteri Merubah Kurikulum Tidak Tau Kapan Istiqomah Kurikulum Kita Maka Mohon maaf Baik Kita Urut Itu Tadi Yang Pertama Indikasi Kebangkitan PKI Tadi Yang Tab MPRS Nomor 25 1966 Bapak Ibu Bayangkan Ketika Itu Seorang Panglima Mengatakan Untuk Mencabut Itu Dan Memberikan Hak Kepada Anak PKI Untuk Masuk Dan Ikut Seleksi TMI Waktu Itu Yang Pertama Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Indikasi Yang Kedua Kenaik Kebangkitan PKI Bapak Ibu Boleh Lihat Tersebar Luas Slogan Slogan Mereka Serta Anak Anak Muda Memakai Baju Tred Masa Kini Apa Itu Palu Palu Ari Mengapa Kok Bebas Dulu Tidak Lambang Itu Logo Itu Lambang Itu Dilarang KUHP Nomor 100 07 A B C D E Kalau Saya Tak Salah Itu Melarang Semuanya Melarang Yang Berbau Partai Sorry Yang Berbau PKI Tidak Boleh Muncul Kelompok Kelompok Tertentu Dari Kaum Kaum Liberan Apa Mereka Itu Diskriminasi Apakah Mereka Tak Tak Merasakan Bagaimana Perjuangan Para Pahlawan Ketika Itu Orang Orang Yang Dibunuh Oleh PKI Mereka Bunuh Tanpa Ada Perikemanusiaan Coba Bapak Ibu Bayang Itu Yang Kedua Yang Ketiga Bapak Ibu Adanya Dorongan Mohon maaf Adanya Dorongan Untuk Meminta Maaf Kepada Keluarga PKI Siapa Ketika Itu Presiden Bapak Ibu Jawab Sendirilah Coba Bapak Ibu Bayangkan Kita Disuruh Meminta Maaf Kepada Negara Disuruh Minta Maaf Kepada PKI Kenapa Tidak Sekalian Sama Belanda Kenapa Tidak Sekalian Sama Jepang Kenapa Harus Sama PKI Yang Harusnya Minta Maaf Para Pengkhianat Yang Sudah Menjual Negara Kita Kemana Kepada Komunis Setiap Negara Yang Diinjak Oleh Komunis Mesti Hancur Karena Mereka Semua Menginginkan Keinginan Mereka Jangan Salah Ini Bukan Rasis Tapi Begitu Keadaan Kita Hari Ini Yang Ketiga Setiap Seleksi Pejabat Pada Masa Itu Adanya Lipsus Penelitian Khusus Siapa Para Pejabat Yang Mau Naik Gubernur Bupati Menteri Sekalipun Harus Dicari Tahu Latar Belakangnya Apakah Ada Keterkaitan Dengan PKI Atau Tidak 1999 Dihapus Tidak Ada Lagi 1965 Sampai 1998 Apa Yang Terjadi Tidak Waktu Itu Kurikulum Kita Masih Ada Namanya Pembahasan Tentang PKI Setelah Itu Setelah Reformasi Tak Ada Lagi Dalam Pelajaran Sejarah Tidak 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 Lagi Mohon Maaf Bapak Ibu Makanya Anak-anak Muda Kita Acu Tak Acu Mau Ada PKI Tidak Urus Yang Perti Ngurusan Kami Lain Mereka Acu Sekarang Bapak Ibu Tanya Anak-anak Sekarang Anak-anak Muda Sekarang Kenal Nggak Mereka Dengan BPU PKI Kenalkan Mereka Dengan PKI Tahu 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 Siapa Dihapus Pembahasan Tentang Itu Jadi Mereka Nggak Tahu Pengkhianatan Itu Nggak Tahu Yang Dilakukan Oleh PKI Terhadap Kita Nggak Tahu Padahal Yang Dibantai Siapa Yang Dibantai Umat Muslim Yang Dibantai Siapa Manusia Yang Dimasukkan Dalam Satu Tempat Seperti Semua Mutilasi Baik Tangannya Kepalanya Kakinya Semua Masuk Disitu Dan Mereka Tak Pandang Bulu Kemudian Ditutup Pakai Tanah Begitu Saja Udah Ditanamkan Di situ Pohon Di atasnya Biar tak Ketahuan Manusia Itu Bukan Manusia Hari Ini Ada Manusia Yang Seperti Itu Artinya Kalau Tidak Ada Hari Ini Itu Jauh Lebih Kejam Daripada Yang Pernah Terjadi Kita Ambil Bapak Ibu Contoh Ketika Pembunuhan Al-Husain Pembunuhan Husain Cucu Baginda Nabi Muhammad Apa yang Dilakukan Parah Bapak Ibu Anak Bayi Saja Itu Ditembak Tembus Anaknya Husain Yang Sedang Minum Dibawa oleh Husain Ketelangga Kemudian Ditembak Yang Menembak Siapa Orang Muslim Yang Menembak Dengan Kalimat Bismillah Kurang Pengkhianat Apa Bukan Pengkhianat Lagi Lebih Daripada Pengkhianatan Yang Mereka Hianati Siapa Yang Mereka Bunuh Siapa Cucu Nabi Dan Cicit Tapi Ini Jauh Lebih Sadis Yang Dibunuh Bukan Anak Kecil Semua Manusia Yang Tak Sejalan Dengan Paham Mereka Habisi Yang Tidak Mau Ikut Mereka Habisi Masih Bisa Kita Bersahabat Dengan Mereka Hari Ini Hak Mereka Apa Yang Tidak Ada Hak Politik Ada Bahkan Mohon maaf Jadi Anggota Dewan Menulis Buku Apa Bukunya Aku Bangga Jadi Anak PKI Kita Pak Tak Bangga Dengan Anak Muslim Orang Muslim Tak Bangga Dengan Keislaman Mereka Orang Partai Komunis Bangga Dengan Anak Sebagai Anak PKI Bangga Dia Pertanyaan Kita Adalah Hari Ini Kita Diserang Dari Sekian Banyak Tempat Diserang Dari Sekian Banyak Golongan Kita Masih Bisa Santai Ketika Mohon maaf Kebijakan Kebijakan Tak Sejalan Dengan Agama Kita Masih Bisa Diam Ketika Kebijakan Kebijakan Untuk Mohon maaf Mohon maaf Memberikan Ruang Kepada PKI Kita Juga Diam Pertanyaannya Adalah Sadar Atau Tak Sadar Kita Hari Ini Makanya Mohon maaf Bapak Ibu Dalam Setiap Keliling Saya Tentang Maulid Nabi Yang Saya Angkat Bukan Permasalahan Tanggal Lahir Nabi Yang Saya Angkat Bagaimana Kemudian Menumbuhkan Semangat Juang Dalam Diri Kita Kenapa Saya Katakan Demikian Hari Ini Umat Muslim Tak Berani Berjuang Bahkan Melawan Hawa Nafsu Diri Tak Sanggup Itu Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Bukan Hanya Bapak Ibu Termasuk Kita Para Ulama Alim Semua Begitu Artinya Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Biasa Kita Diinjak Dari Agama Kita Biasa Tapi Bayangkan Ketika Dasar Kita Yang Diinjak Dan Kita Masih Bisa Santai Kita Tidak Punya Rasa Bayangkan Mereka Menyerang Kita Dari Segala Macam Arah Termasuk Agama Mereka Masuk Daripada Segala Sisi Bayangkan Bapak Ibu Mereka Dengan Bangganya Mengatakan Kami Bangga Menjadi Anak PKI Yang Kedua Dia Tulis Buku Lagi Apa Kemudian Buku Yang Dia Tulis Anak PKI Masuk Parlemen Dengan Bangga Dia Menuliskan Itu Artinya Apa Mohon Maaf Bapak Ibu Sering Mereka Lakukan Temukangan Terhadap Keluarga Keluarga PKI Dan Mohon Maaf Tidak Ada Di Situ Kecaman Kecaman Baik Dari Mohon Maaf Pemerintah Begitu Juga Dari Masyarakat Masyarakat Apa Masalah Ketidaktahuan Masyarakat Apa Masalah Dan Lain Sebagainya Itu Tergantung Kepada Kita Artinya Bapak Ibu Jangan Dianggap Reme Permasalahan Partai Komunis Indonesia Jangan Dianggap Reme Ideologi Komunisme Hari Ini Yang Berjuang Bapak Ibu Dua Komunisme Dan Maksisme Paham Paham Dua Ini Sama Menyadakan Agama Kal Max Itu Atheis Komunisme Pecinta Atheis Dan Mereka Senang Dengan Atheis Artinya Apa Kita Mau Dibuat Orang Jauh Daripada Agama Dan Itu Tertuang Dalam Pemahaman Mohon Maaf Sekuleris Mereka Tak Suka Dengan Agama Bahkan Mereka Katakan Dalam Kelompok Yang Lain Pluralisme Semua Agama Itu Sama Menuju Tuhan Yang Satu Hanya Caranya Beda Menuju Tuhan Yang Satu Kita Lama Lama Dibuat Gila Kenapa Kita Disuruhnya Untuk Mengatakan Demikian Kalau Tidak Mau Atais Akui Semua Agama Sama Bisa Kita Begitu Artinya Apa Menolak Al-Quran Secara Terang Terangan Maka Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Di Dalam Kelompok PKI Itu Yang Kita Bahas Islam Orang Orang Muslim Yang Berada Di Dalam PKI Itu Munafik Waktu Itu Kenapa Kita Katakan Munafik Mereka Menyembunyikan Kekafiran Mereka Mereka Katakan Mereka Berislam Tapi Mereka Sembunyikan Kekufuran Mereka Artinya Apa Kalau Mereka Memang Betul Islam Mesti Mereka Faham Ajaran Agama Islam Kalau Mereka Memang Bukan Islam Tapi Mengapa Mereka Kemudian Mohon Maaf Berani Membunuh Manusia Sementara Dalam Agama Yang Lain Tidak Ada Hal Demikian Karena Mereka Punya Kepentingan Dan Doktrin Doktrin Yang Tertanam Dalam Otak Mereka Adalah Doktrin Doktrin Yang Harus Menguasai Dunia Bapak Ibu Saya Kaitkan Dengan Yahudi Yahudi Itu Beda Tipis Dengan Komunisme Tapi Yahudi Jauh Lebih Berbahaya Daripada Komunisme Kenapa Saya Katakan Yahudi Lebih Berbahaya Yahudi Itu Tidak Punya Hati Israel Itu Tidak Punya Hati Itu Tidak Tau Apakah Manusia Atau Bukan Dihanguskan Manusia Apapun Caranya Untuk Memasukkan Agama Mereka Apapun Caranya Untuk Menaklukkan Dunia Komunisme Sama Yang mereka Cari Kemakmuran Kemakmuran Tapi pada Hakikatnya Di belakangnya Agama Yahudi Sama Tapi Yahudi Tidak Memandang Agama Baik Islam Ataupun Non-Islam Semua Bagi Yahudi Sama Kecuali Ketika Mereka Berkuasa Semuanya Mereka Pegang Hari Ini Yang Memegang Dunia Kelompok Kecil Yang Disebut Dengan Roth Child Dari Yahudi Sementara Komunisme Komunisme Juga Begitu Mereka Hari Ini Memegang Memegang Dunia Dua Ini Yang Selalu Berantem Kita Tinggal Menunggu Saja Menunggu Apa Menunggu Kapan Dampak Daripada Keduanya Kalau Menang Amerika Kita Berdampak Kalau Menang Cina Kita Berdampak Apa Dampaknya Sama Dampaknya Semua Dampak Budaya Dan Dampak Agama Sama Tidak Ada Bedanya Maka Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Perhatian Kita Terhadap Munculnya Kebangkitan PKI Harus Kita Tunjukkan Harus Kita Tampakkan Rasa Sedih Kita Perhatian Kita Menolak Bersama Atas Kebangkitan PKI Baik Bapak Ibu Saya Sebutkan Bapak Ibu Sebenarnya Saya Tadi Ingin Pakai Itu Apa Namanya Infocus Cuma Saya Tidak Bawa Infocus Tanggal Ada Bang Sudah Terlambat Sudah Sudah Lain Waktu Kita Coba Tapi Jangan Diulang Lagi Jangan Diulang PKI Tanggal 31 Oktober 1948 Bapak Ibu Kalau Punya Ini Itu Sekitar 11 Lembar Tentang Ini Itu Tak Selesai Bapak Ibu Sampai Tahunnya Sampai Tahun Berapa Itu Mereka Di Basmi Banyak Sekali Bapak Ibu Tanggal 31 Oktober 1948 Musuh Dieksekusi Di Desa Niten Kecamatan Sumoro Kabupaten Ponorogo Di Tempat Tersebut Pimpin Pendiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor Dihabisi Tapi Sayang Ketika Itu Adalah Yang Dipukul Yang Dipasmi Adalah Murid Alhamdulillah Pendiri Pondok Pesantren Tersebut Tidak Itu Menjadi Satu Hal Sejarah Yang Tidak Pernah Bisa Kami Lupakan Bagi Mereka Yang Alumni Dari Pesantren Darussalam Gontor Itu Mesti Tidak Akan Melupakan Kasus Itu Kenapa Saya Katakan Tidak Melupakan Karena Mereka Merasakan Yang Diceritakan Oleh Pimpinan Mereka Salah Satu Di Antara Mereka Ada Nama K. Haji Badri Yang Merasakan Kalau Mereka Memang Orang Muslim Tak Akan Mungkin Melakukan Demikian Tapi Kalau Memang Bukan Muslim Atau Non Muslim Mereka Tidak Akan Seperti Itu Tapi Ini Bapak Ibu Bukan Muslim Dan Bukan Non Muslim Tapi Mereka Menyerupai Manusia Artinya Apa Lebih Parah Daripada Bina Bina Tidak Bisa Dikasih Hati PKI Tak Bisa Dikasih Hati Bapak Ibu Dari Indikasi Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Dalam Pemaparan Habib Rizik Itu Ada 13 Indikasi 13 Indikasi Bukan Sedikit Banyak Termasuk Kurikulum Kita Termasuk Litsus Termasuk Tab MPR Termasuk Diberikan Haknya Jargot Penyebaran Bukunya Dan Lain Sebagainya Itu Diberikan Kebebasan Yang Mau Melakukan Silahkan Yang Mau Beli Silahkan Bahkan Buku Tersebut Diberikan Secara Gratis Coba Bapak Ibu Bayang Saya Mau Cerita Bapak Ibu Dulu Di Salah Satu Daerah Di Jawa Saya Pernah Isi Kajian Dan Kajian Itu Saya Isi Di Tempat Cicit PKI Selesai Pengajian Bapak Ibu Kalau Tidak Mau Mati Jangan Isi Disini Ternyata Setelah Kita Telusuri Itu Cicit PKI Dan Masjid Itu Mereka Bangun Yang Membangun Lumayan Apa Lumayan Ketakutan Kita Dibuat Ternyata Satu Kampung Itu Monac Cicit PKI Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Ini Karena Waktunya Maghrib Jadi Tidak Bisa Terlalu Panjang Kita Simpulkan Artinya Apa Bapak Ibu Kesimpulan Kita Sebelum Kita Berdoa Kesimpulannya Adalah Jangan Pernah Kasih Ruang Kepada PKI Yang Kedua Ideologi Komunisme Sampai Hari Ini Di Indonesia Ideologi Komunisme Sampai Hari Ini Di Indonesia Sangat Meraja Lela Yang Ketiga Bapak Ibu Dalam Dunia Yang Serba Fitnah Ini Kembali Kepada Akidah Yang Benar Kembali Kepada Iman Kuatkan Iman Kuatkan Persaudaraan Kuatkan Akidah Biar Kita Selamat Dan Terakhir Kuatkan Ilmu Perbanyak Membaca Perbanyak Belajar Bapak Ibu Kenapa Karena Yang Yang Cerdas Banyak Membodohi Tapi Yang Cerdas Dengan Iman Meski Mereka Tidak Akan Membodohi Bapak Ibu